bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ahlan wassalam wa merhabanbikum selamat datang teman-teman di pelajaran bahasa arab berusulogol arabia di bulan ramadhan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah-ibadah di bulan ramadhan kali ini kita masuk ke wadah 16 sebelum dimulai jangan lupa bagi yang belum subscribe baru mampir silahkan klik tombol subscribe gratis dan anda akan mendapatkan video-video pelajaran bahasa arab nah kali ini kita masuk ke wadah bagian ke 16 pelajaran ke 16 al-mudaris al-mudaris artinya guru ini percakapan antara guru dan muhammad al-mudaris wa muhammad li man hadhihi al-aqlamu ya muhammad li man hadhihi al-aqlamu ya muhammad punya siapa pulpen-pulpen ini wahai muhammad li man hadhihi al-aqlamu ya muhammad nah jadi kalau ada li itu menunjukkan kepemilikan disambung dengan man man artinya siapa jadi punya siapa punya siapa pulpen-pulpen ini wahai muhammad nah aklam ini jamak dari kolam kolam artinya pulpen aklam artinya pulpen-pulpen wahai muhammad hiya li ya ustaz hiya li ya ustaz dia milik saya wahai pak guru hiya li ya ustaz hiya li ya ustaz jadi kalau jamak itu bisa digunakan kata hiya hiya artinya dia untuk perempuan tapi karena jamak kita bisa juga gunakan hiya hiya li 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 artinya milik saya hiya ustaz wahai ustaz hiya li ya ustaz hiya jamilah jiddan hiya jamilah jiddan dia bagus sekali jadi pulpen-pulpennya bagus sekali nah karena pulpennya itu dia jamak maka kita menggunakan kata sifat perempuan pakai takmar butoh ya hiya jamilah jiddan dia bagus sekali nah kalau kolam satu pulpen kita pakainya jamilah tapi karena dia jamak jamak menjadi bentuknya menjadi mu'anas maka kita gunakan jamilah nah mu'anas artinya untuk menunjukkan perempuan jadi dalam kaedah bahasa arab ada kulu jamain mu'anas semua yang berkumpul dia menjadi perempuan dalam tata bahasa menjadi perempuan sebutannya menjadi hiya kalau kolam huwa dia laki-laki kalau aklam menggunakan hiya dan buku-buku yang baru ini apakah dia milik kamu dan buku-buku baru ini apakah dia milik kamu nah anda lihat ini kutub ini jamak dari kitab kitab artinya buku karena kutubnya ini jamak maka dia menggunakan jadidah bukan jadid ya tapi menggunakan jadidah karena dianggap domirnya perempuan mu'anas jadi ada istilah mu'zakar mu'anas mu'zakar itu untuk laki-laki mu'anas itu untuk perempuan ahiya lak'ah itu artinya apakah hiya dia maksudnya buku-buku itu laka milik kamu nah jadi kalau untuk kepemilikan kamu pakainya laka milik kamu buku-buku itu milik hamid lahiya lihamid jadi lah ini bukan hiya ini menunjukkan dia li ini kepemilikan jadi kalau disambung dengan 6 orang menjadi milik dia lihamid milik hamid lahiya lihamid ayna dafati rukum ya ikhwan ayna dafati rukum ya ikhwan mana buku-buku tulis kalian wahai ikhwan ayna dafati rukum ya ikhwan mana buku-buku tulis kalian wahai saudara-saudara laki-laki nah karena ini lawan bicaranya laki-laki pakainya ikhwan ikhwan jamak dari ah ah artinya saudara-saudara laki-laki karena banyak jadinya ikhwan ayna dafati rukum ya ikhwan dafati rukum ya ikhwan dafati rukum jamak dari daftar ya daftar artinya buku tulis maka jamaknya menjadi dafati rukum ayna dafati rukum dimanakah buku-buku tulis kalian wahai laki-laki wahai saudara-saudara laki-laki hiya huna ala hadhal maktab hiya huna ala hadhal maktab buku-buku tulis itu disini di atas meja hiya huna ala hadhal maktab hiya huna ala hadhal maktab buku-bukunya disini di atas meja ini oke teman-teman itu dulu oh ya ini mungkin saya tambahkan lagi di hiya itu artinya dia ya huna disini ala di atas haza al maktab meja ini jadi dia buku-buku itu buku tulis itu disini di atas meja oke teman-teman ini dulu dari saya untuk hari ini terima kasih anda sudah menonton sampai habis jangan lupa subscribe bagi yang belum di like dan di komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo mana mata mata Terima kasih telah menonton!